Halo MotoGP Mania, berikut ini merupakan hasil lengkap sesi latihan bebas MotoGP Malaysia 2024 hari ini beserta update kelas semen terbaru dan jadwal lengkap race MotoGP Malaysia 2024 seri ke-19 Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya Berikut ini hasil lengkap sesi latihan bebas pertama MotoGP Malaysia hari ini, Jumat tanggal 1 November 2024 Rider Ducati Lenovo Racing Francesco Bagnaia berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama MotoGP Malaysia hari ini dengan catatan waktu terbaik dalam 1 putaran 1 menit 58,795 detik Untuk posisi kedua tercepat diraih Rider Atrivia Racing Maverick Vinales Sementara untuk posisi ketiga tercepat diraih Rider Pertamina Induro 46 Racing Marco Bezzecki Di posisi keempat tercepat ada Jack Miller Di posisi kelima Pedro Acosta Di posisi keenam Jorge Martin Di posisi ketujuh ada Alec Marquez Di posisi kedelapan tercepat ada Fabio Quartararo Di posisi kesembilan tercepat ada Iannone Di posisi kesepuluh ada Agusto Fernandes Di posisi kesebelas Takaki Nakagami Di posisi kedua belas Mark Marquez Di posisi ketiga belas Franco Morbidelli Di posisi keempat belas Enya Bastianini Di posisi kelima belas ada Brad Binder Di posisi keenam belas ada Alec Rims Di posisi ke-17 ada Johan Jarko Di posisi ke-18 Lorenjo Savadori Di posisi ke-19 Johan Mir Di posisi ke-20 Luka Marini Di posisi ke-21 Raul Fernandes Dan di posisi ke-22 ada Alec Espargaro Berikut ini merupakan jadwal lengkap MotoGP Malaysia Seri ke-19 Jumat tanggal 1 November 2024 Untuk sesi latihan atau prakualifikasi MotoGP Akan berlangsung mulai jam 14.00 sampai 15.00 Waktu Indonesia Barat Berikut jadwal lengkap MotoGP Malaysia Seri ke-19 Sabtu tanggal 2 November 2024 Untuk sesi latihan bebas kedua MotoGP Akan berlangsung mulai jam 09.10 sampai 09.40 Waktu Indonesia Barat Untuk sesi kualifikasi pertama MotoGP Akan berlangsung mulai jam 09.50 sampai 10.05 Waktu Indonesia Barat Untuk sesi kualifikasi kedua MotoGP Akan berlangsung mulai jam 10.15 sampai 10.30 Waktu Indonesia Barat Untuk sesi sprint race MotoGP Malaysia Akan berlangsung mulai jam 14.00 Waktu Indonesia Barat Dan tayangan ulangnya bisa disaksikan di Trans 7 Dan tayangan ulangnya bisa disaksikan di Trans 7 mulai jam 23.00 Waktu Indonesia Barat Berikut jadwal lengkap MotoGP Malaysia Berikut update kelas main terbaru MotoGP tahun 2024 Di peringkat pertama ada Jorge Martin dengan koleksi 453 poin Maverick Vinales di peringkat ke-7 dengan koleksi 180 poin Fabio Digi Antonio di peringkat ke-8 dengan koleksi 165 poin Pranko Morbidelli di peringkat ke-9 dengan koleksi 155 poin Alec Espargaro di peringkat ke-10 dengan koleksi 143 poin Terima kasih sudah menonton video ini video ini salam olahraga Terima kasih sudah menonton video ini salam olahraga